Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Nufajri Hanifah dalam pembelajaran bahasa Indonesia Nah, kali ini kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan Materi ini dipelajari di kelas 12 semester ganjil Materi surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kompetensi dasar aspek pengetahuan yaitu mengidentifikasi unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan dan aspek keterampilan yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu Mengenai unsur kebahasaannya terdapat 5 unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas Singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran Serta yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat Seperti penulisan hal, tempat atau tanggal Serta penulisan alamat surat, dan sebagainya Lalu, apa saja sistematika surat lamaran pekerjaan Yuk kita pelajari pada slide berikutnya Nah, mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan Di sini ada 11 ya Yang pertama, kepala surat Yang kedua, alamat yang dituju Yang ketiga, tanggal penulisan surat Yang keempat, salam pembuka Yang kelima, pembuka surat Yang keenam, isi Yang ketujuh, identitas atau jati diri pelamar Yang kedelapan, tujuan surat lamaran pekerjaan Yang kesembilan, lampiran persyaratan yang ditentukan Yang kesepuluh, penutup surat Dan yang terakhir adalah Tanda tangan dan nama jelas pelamar Lalu, bagaimana aturan penulisan sistematika yang benar? Yuk kita simak lagi pada slide berikutnya Yang pertama, penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas Tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat Contohnya, Papua Barat 28 Agustus 2015 Nah, setelah tahun itu tidak perlu disertakan dengan tanda titik Kemudian yang kedua, lampiran dan hal Kata lampiran dan hal tidak disingkat Kemudian, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf Contohnya, lampiran empat lembar Maka, penulisan empat menggunakan huruf Bukan menggunakan angka Yang ketiga adalah aturan penulisan alamat surat Alamat surat tidak menggunakan kata kepada Alamat yang disarankan tidak lebih dari tiga baris Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat Lalu, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya Nah, contohnya bisa kalian amati pada slide yang ini ya Di bagian bawah Lalu yang keempat, penulisan salam pembuka Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma Lalu yang kelima, alinia pembuka Alinia pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan Agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung Dalam alinia ini juga sudah harus muncul penyataan umum yang menggambarkan dirisi pelamar ya Atau yang biasa disebut dengan tesis Nah, yang keenam adalah penulisan isi surat Di sini ada tiga bagian isi surat Yang pertama mencakup identitas Yang kedua maksud dan tujuan Dan yang ketiga menyatakan lampiran Untuk penulisan identitas, berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan Di dalam menuliskan keterangan tersebut harus menggunakan huruf awal pada kata yang digunakan huruf kecil Lalu maksud dan tujuan Nah, maksud dan tujuan ini merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat Lalu dalam menyatakan lampiran Terdiri beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta Kemudian setiap perincian gunakan tanda baca titik koma Dan di akhir lampiran baru menggunakan tanda baca titik Silahkan dicermati contohnya ya Nah, yang ketujuh bagian penutup Di dalam surat lamaran pekerjaan Isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju Contohnya Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan Yang kedelapan, salam penutup Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir ada salam penutup Sebagai surat lamaran, salam penutup ini menjadi sangat penting Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan Contohnya, kalian bisa menggunakan kata seperti hormat saya Nah, yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama terang Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat Lalu di bawahnya ditulis dengan nama lengkap Jangan lupa harus disertai dengan tanda tangan ya Nah, ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan Silahkan kalian amati Mulai dari tempat dan tanggal penulisan surat sampai dengan bagian penutup surat ya Nah, berikutnya adalah langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat Layaknya menuliskan surat resmi lainnya, pastikan kamu menaruh bagian ini di dalam surat lamaran yang kamu buat Bagian ini, sesuai dengan isinya, bertujuan untuk memberikan informasi kapan dan dari mana surat lamaran dikirimkan Yang kedua, tujuan surat lamaran pekerjaan Biasanya, bagian ini ditujukan untuk bagian HRD di sebuah perusahaan yang dituju Jika kamu sudah mendapatkan informasi mengenai penerimaan surat Pastikan, kamu mencantumkan nama lengkapnya beserta nama perusahaannya Yang ketiga, alamat lengkap perusahaan Tentu saja, ini hal yang sangat penting ya Nah, alamat lengkap ini memiliki fungsi sebagai petunjuk langsung dari penerima surat dari perusahaan yang dituju Dengan mencantumkan alamat lengkap, sudah bisa dipastikan bahwa kamu tidak salah kirim surat lamaran pekerjaan tersebut Nah, yang keempat, salam pembuka Dalam salam pembuka, kamu bisa menyertakan salam pembuka seperti dengan hormat Yang berfungsi sebagai pembuka percakapan yang sesuai sopan santun Yang kelima, kata pengantar Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan dari mana kamu mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja yang dibuka pada perusahaan tersebut Informasi yang kamu tuliskan pun harus jelas ya Nah, yang keenam, biodata pribadi Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor yang dapat dihubungi, email dan juga pendidikan Nah, yang ketujuh, pengalaman kerja dan kemampuan Bagi kalian yang sudah memiliki pengalaman dalam dunia kerja, tentu bisa mencantumkannya dalam surat lamaran untuk menjadi nilai tambahan Kemudian bagi fresh grade weight, yang bisa juga mencantumkan pengalaman organisasi dan pengalaman magang yang pernah dilalui Yang kedelapan, melampiran surat lamaran Agar perusahaan semakin yakin, jangan lupa untuk melampirkan hal-hal yang dapat menambah nilai kamu ya Pastikan kamu melampirkan pas foto terbaru, fotokopi KTP, daftar liwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir dan fotokopi sertifikat kompetensi Yang kesembilan, penutup Pada bagian ini, merupakan bagian di mana kamu harus menunjukkan keinginan yang besar untuk diterima di perusahaan tersebut Lalu yang terakhir adalah salam penutup Serupa dengan salam pembuka, pastikan kamu menyertakan salam penutup yang sesuai dengan sopan santun seperti hormat saya untuk menutup surat lamaran Demikian paparan materi mengenai surat lamaran pekerjaan Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Semoga bermanfaat ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh